Hubungan Marisha Icah dan keluarga besar Fuji diketahui kini semakin memanas. Bahkan Dodi Sudrajat kini ambil kesempatan untuk kembali memojokkan keluarga Haji Faisal karena masalah tersebut. Meski mengaku tak mau ikut campur, namun Dodi Sudrajat terus saja mengomentari masalah besarnya itu dengan Marisha Icah. Kalau dimintai pendapatnya, semoga konflik ini cepat berakhir dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa berdamai kembali sebelum konflik ini terjadi, kata Dodi Sudrajat. Apalagi menurut Dodi Sudrajat persahabatan yang dijalani Marisha Icah dengan keluarga Haji Faisal sudah terjalin lama. Dedi awalnya kaget dengan konflik yang sedang berdar di sosial media saat ini, kata Dodi Sudrajat. Dikatakan Dodi Sudrajat, meski ia tak mengenal dekat dengan Marisha Icah, namun ia merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat Vanessa Angel itu, kalau jadi Marisha Icah pasti ada rasa kekecewaan, apalagi di sosial media, apalagi banyak yang bilang air susu dibalas air tuba. Apalagi Marisha Icah ini kan sudah membantu totalitas banget membantu keluarga mereka, jelas Dodi Sudrajat. Namun Dodi Sudrajat cukup prihatin melihat hubungan keluarga Haji Faisal dengan Marisha Icah. Prihatin aja sih satu persatu hubungan yang dimulai dengan baik, Marisha Icah dulu dengan baiknya membela keluarga sana. Kalau Deddy jadi Marisha Icah mungkin ada rasa kekecewaan yang mendalam, katanya. Dodi Sudrajat mengaku bahwa peran utama dalam konflik di antara Fuji dan Marisha Icah adalah netizen, mungkin Marisha Icah ini diserang sama Bazar, netizen, follower Fuji mungkin, jadi dia mengalami tekanan yang luar biasa, ujar Dodi Sudrajat. Ia tak menapik jika masalah sudah terkuat pasti banyak di komentari netizen, pasti akan ada netizen yang barbar, kalau mental nggak kuat pasti kena sih, kalau orang nggak terbiasa dihujat, bisa kena mental, katanya. Tapi kalau Deddy sama Mayang udah kuat kalau soal itu, Deddy udah terbiasa dan nggak akan kena mental mau menghujat Deddy kayak mana juga, prinsipnya udah masa bodoh, katanya, kalau Marisha Icah bisa aja kena mental, tapi ya semoga Marisha Icah bisa kuat menghadapi ujian ini, jelasnya. Fuji kedapatan menangis saat liburan ke Eropa bersama Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu mendadak nangis sampai sesebukan saat dibos. Nikmir yang duduk di samping Fuji pun langsung menenangkannya, dalam video yang diunggah oleh Dr. Oki, tampak Fuji duduk di samping jendela terus menghapus air matanya. Nikita Mirzani mengelap air mata dan mengelus dada Fuji sambil menyinggung nama Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Udah-udah, mereka sudah happy, surga itu Vanessa Angel sama Bibi itu surga tempatnya. Sabar, kata Nikita Mirzani sambil mengusap punggung Fuji dan menghapus air matanya. Dr. Oki pun mengatakan kalau Vanessa dan Bibi pernah melakukan perbuatan yang sangat baik. Pasti ada pahala yang besar banget dari mereka sampai meninggal masih disayang orang, katanya. Nikita Mirzani terus menangkan dan mengatakan akan mendoakan Fuji agar selalu bahagia. Sabarin, walaupun aku enggak dekat sama kamu tapi aku doain terus semoga Fuji happy, katanya. Kan Fuji emah warganya banyak, sambungnya. Sementara Fuji mengatakan kalau dirinya hanya sedang kangen dengan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah selain itu. Kakak Marisha Icah, Iren Bermawi, tidak takut dengan risiko yang akan didapat jika semua tudingannya pada keluarga Fuji anti-utami atau Fuji terbukti tidak benar. Bahkan, Iren Bermawi sesumbar dan berharap mendapatkan karma atau hukuman dari Tuhan bila dia nyatanya berbicara hoaks. Ya Allah, jika saya berbicara tidak benar, hukumlah saya secepatnya. Kasih karma saya separah-parahnya. Kasihlah saya rezeki sempit. Amin Ya Rabi, tulis Iren Berwami dalam Instagram story-nya pada Rabu, 16 November 2023. Iren Bermawi juga meminta warganet untuk ikut mengamini doanya. Belakangan ini, Iren Bermawi memang sedang menjadi objek hujatan warganet usai membeberkan tabiat buruk keluarga Fuji. Padahal, awalnya Iren Bermawi hanya berniat membela adiknya, Marisha Icah, yang disebut sedang berseteru dengan Fuji. Iren Bermawi mengatakan bahwa keluarga Fuji sebenarnya memiliki sifat serakah dan gila harta. Itu sebabnya kata dia, keluarga Gen Halilintar tak setuju ketika Tarik Halilintar berpacaran dengan Fuji. Pantes keluarga Tenggak Mausa Malu, keluarga Marukha